Salam jumpa sahabat, sekarang saya berada di paroki Santo Petrus Warahmungan Mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Pastor Paroki Santo Petrus Warahmungan, Pastor Paulus Animentang Dan Pastor bersedia menyediakan waktu sejenak untuk berbincang-bincang tentang pengelolaan paroki pada masa pandemi Salam jumpa Pastor Selamat, selamat berjumpa Bolehkah Pastor menceritakan pengalaman mengelola paroki pada masa pandemi yang sudah berjalan hampir 3 bulan, bahkan mau bulan keempat? Bolehkah diceritakan? Ya, terima kasih, Surahin Ya, bicara pengalaman mengelola paroki di masa pandemi ini Ya, terus terang pada awalnya memang sungguh-sung mengalami kesulitan Karena pada bulan Februari atau Januari atau Februari kita sudah Ya, setiap paroki dikesupankan sudah menyiapkan program yang sesuai dengan rej Dan kita lagi katakanlah berapi-api untuk memang menunaikan semua program itu Nah, dengan munculnya atau terjadinya pandemi COVID-19 ini Ya, membuyarkan atau ya kata kelala tanda penting menghancurkan pelbagai program Karena kita dianjurkan, bahkan bukan hanya dianjurkan Diminta untuk jangan dulu kumpul-kumpul Karena banyak program-program pelatihan, program-program pemberdayaan yang mengharuskan kita Kumpul, bertemu satu dengan yang lain Bahkan bukan hanya itu Kereja juga memilih untuk belum dibuka Sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga tentu Bapak Rusku Pempertimbangan berbagai haram Maka ada banyak Pada awal-awal memang kadang-kadang Eh, bukan kadang-kadang Kita awalnya tidak tahu mau buat apa selain Ya, menjalankan pelayanan-pelayanan sakramental Ya, secara online Masuk sakramen ekaristi dan juga sakramen orang sakit Itu pun dengan banyak pertimbangan dan perasaan was-was Tapi setelah tentu berkomunikasi dengan pihak kesukupan Bagaimana sebaiknya maka mendapatkan jalan keluar Lalu yang kedua Pada tiga bulan kemarin Terutama ketika posisi dalam tanda petik Seperti lockdown, sebut tidak lockdown Di mana kita memang masih sangat takut Dan belum tahu mau buat apa-apa di mana-mana Pelayanan ekaristi ya online Dan kemudian juga meminta umat untuk mengikuti secara online Atau juga beribadat di rumah Rosario juga selama bulan Mei Kita minta untuk rosario pribadi di rumah Dan banyak umat juga menjalankan itu Dan akhirnya juga dengan sukarela Mengumpulkan juga derma rosario Meskipun yang dibuat sendiri di rumah Atau kemudian disetorkan ke peroki Dan 50%-nya kita sudah setorkan juga ke uskupan Begitu juga Selama bulan Ya sesudah Tiga bulan itu kemudian Umat juga mulai Ya semacam mengumpulkan dana Untuk operasional peroki Karena kita Dengan tidak ada pelayanan ekaristi Secara offline Maka tentu juga Salah satu sumber Untuk operasional peroki dari derma juga Tidak bisa Tidak bisa ada dan tersedia Syukurlah bahwa umat di peroki Meskipun mengalami banyak kesulitan Meskipun mengalami banyak Kesulitan dalam pekerjaan Bahkan dalam mencari nafkah Karena situasi COVID ini Tetap bisa mendapatkan jalan keluar Lalu yang ketiga Meskipun ada banyak juga yang bisa Jalan-jalan keluar Bisa tetap Tetap melaksanakan aktivitas Di bidang ekonomi Dan sebagainya Ada banyak juga yang mengalami Kesulitan Seperti para Ojek Sopir Petani-petani kecil Karyawan-karyawan swasta Yang dirumahkan Maka Peroki juga mengusahakan Bantuan-bantuan Baik bantuan lewat umat peroki Maupun bantuan lewat Provinsi Yang difasilitasi oleh Komisi PSE Kusupan Menanggung Pada awalnya kita membagikan Kurang lebih 456 paket Bantuan Untuk mereka yang terdampak Dan mencari Bantuan-bantuan lewat umat peroki Itu pun kemudian masih ada juga yang Belum bisa terbantu Karena itu kami juga mengusahakan secara mandiri dari peroki bantuan Dan terkumpul sejumlah uang Tapi kami baru menyeluruhkan untuk 100 Untuk gerada kedua 176 paket Bantuan dari Lalu pastor strategi saat ini untuk Mengajak umat Hidup Adaptif di masa pandemi Seperti apa Nah Kalau strategi Strategi apa yang akan Yang Apa yang akan kami Bahkan sudah sedangkan Buat pertama Ya Saya hubungkan dulu dengan bantuan tadi Jadi bantuan yang dikumpulkan itu Belum semua diseluruhkan Jadi kita Terkumpul pernambil 40 juta Baru sekitar 50% Yang Bisa diseluruhkan Masih ada sisa Dan itu memang kami persiapkan Untuk kemudian kalau pandemi ini masih berkepanjangan Kita tetap Bisa ada dana cadangan Tambah dengan APP Yang berasal Dari Dari Paroki Yang kemudian Yang PP dari paroki Yang oleh poskupan Diseluruhkan untuk bisa digunakan Untuk membantu Membantu masa pandemi ini Nah strategi lain Yang sudah kita sementara Itu mengajak umat untuk menanam Kita sudah memberi contoh Misalnya di gereja kita ini Taman-taman yang Sebelumnya Tidak terlalu terawat Tapi karena Membunuh tidak terlalu peraturan Kita jadikan Apotek hidup Dan dapur hidup Tanam Tanaman yang memang Bukan hanya soal menghasilkan uang Tapi yang bisa Kita konsumsi Sehari-hari Maka kita juga mengajak Umat di Bilai rohani Di stasi-stasi Kita punya Tiga stasi Stasi Santu Thomas Stasi Santu Clemes Dan stasi Santu Stasi Karitas Christi Untuk Coba di rumah Menanam Yang tidak punya halaman Menanam di Polybank Untuk apa Selain bukan hanya karena Himbawan dari Laudato Si Untuk kita menanam Tapi juga Ya bisa sekurang-kurangnya Membantu umat Untuk dia perlu Kalau sudah tersedia Tidak perlu sering ke pasar Misalnya Selain itu juga Tentu bisa Semacam Mengurangi biaya Untuk Dapur Meskipun mungkin Belum sekarang Tapi ke depan Karena kita berpikir bahwa Pandeminya akan Agak lebih panjang Karena sekarang Masih tetap meningkat Jadi Ada banyak hal Selain juga Dengan menanam di rumah Berolahraga Menanam di rumah Juga Ya kena sinar Hari Karena Beraktifitas Di luar Dari Di luar rumah Di halaman Tapi juga Memang untuk Mengajak umat Untuk Ada aktivitas Sehingga tidak Kertukung di rumah Tapi yang Berikut juga Karena sekarang Kita tidak bisa Tinggal-tinggal Stay Kayaknya stay at home Sekarang stay at home Itu bukan lagi Ya satu yang Perlu Tapi sekarang Kayaknya kita Perlu keluar Maka tiga hal Yang kita selalu Sampaikan di grup WA maupun grup Facebook Untuk Untuk seluruh Umat paroki Yakni itu Menggunakan masker Selalu Mau kemana Kegiatan apapun Dan dimanapun Gunakan masker Jaga jarak Dan Cuci tangan Nah itu yang Selalu kita Dengung-dengungkan Baik dalam peran Ekaristi Pengumuman Juga Dalam media sosial Grup Paroki Facebook Maupun grup WA Sambil juga kita Kemudian Saat ini Dengan Monitoring Evaluasi Program Kita merevisi Program Program Sekurangnya memberi perhatian Pada Mereka yang terdampak Tapi juga Program-program Yang Yang bisa memperolek Termasuk Menanam Sehingga Kedepan Mungkin Kita akan Bukan mungkin Dalam program Program Kita sudah Bantuan-bantuan Masih akan Dibicarakan Lebih fix lagi Apakah Masih bisa Dalam bentuk Sembako Atau mungkin Bantuan-bantuan Bibit tanaman Atau Apa yang bisa Menghasilkan Atau bisa Kemudian Digunakan Jangka panjang Kalau Sembako Kan Paling Satu dua Minggu Langsung Habis Dan Selesai Dan kita Perlu Menyiapkan Lagi Tentu Paroki Tidak Bisa Menyiapkan Itu Terus-menerus Maka Mungkin Sebaiknya Kita Menyiapkan Bantuan Dalam bentuk Lain Yang bisa Ya katakanlah Memperdayakan Mempersiapkan Mereka Untuk Jangka Panjang Kedepan Pastor Di Desa Waramungan Dan Seah Dalam catatan Kami Masih Termasuk Sona Merah Apa Sikap Yang Diperlihatkan Oleh Paroki Ataupun Oleh Dewan Serta Umat Selama Ini Menanggapi Statement Atau Pernyataan Dari Pihak Berkepentingan Tentang Kondisi Masyarakat Yang Masih Sona Merah Ya Memang Mengetahui Bahwa Diaproki Ini Yang Dari 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 Kampung Masuk Dalam Sona Merah Tentu Membuat Banyak Orang Menjadi Agak Takut Sambil Kita Mengajak Untuk Tidak Takut Umat Tentang Mengenai Sona Merah Ini Tentang Tapi Juga Pada Sari Yang Sama Kita Mengajak Untuk Waspada Jangan Pandang Enteng Mari Kita Tetap Harus Hidup Mulai Mempersebut Menjadi Normal Tetap Beraktifitas Tapi Selalu Menjaga Jarak Menggunakan Masker Dan Mencuci Tangan Dan Kalau Bisa Pesta Pesta Itu Kalau Memang Harus Dibuat Maka Juga Mengurangi Lamanya Perayaan Dan Juga Jumlah Orang Yang Terkumpul Kemudian Yang Ketiga Yang Sudah Kita Terapkan Sebelum Pendetapan Sona Merah Ketika Ada Kedukaan Sesuatu Yang Tidak Direncanakan Kalau Misalnya Perkahwinan Atau Kita Bisa Tunda Atau Duka Tidak Bisa Direncanakan Moson Merah Moson Hijau Atau Situasi Apapun Memang Juga Datang Tiba Tiba Maka Salah Satu Kebijakan Yang Ketika Buat Di Seluruh Paroki Di Seluruh Daerah Wilayah Paroki Satu Ketika Sera Barang Bungan Kita Memberikan Pelayanan Sakramen Ekaristi Requiem Tidak Dilaksanakan Di Rumah Tapi Dilaksanakan Di Gereja Kenapa Pertama Untuk Mengurangi Lamanya Waktu Jenasa Dan Itu Kadang-kadang Agak Agak Riskan Agak Sulit Untuk Memang Menjaga Jarak Karena Situasi Rumah Atau Situasi Halaman Yang Sempit Sehingga Kita Tetap Merayakan Kenisa Requiem Tapi Perayaannya Diindahkan Di Gereja Sehingga Di Gereja Kita Bisa Gunakan 30% Orang Saja Dari Besarnya Gereja Bisa Menjaga Jarak Dan Bisa Agak Lebih Ketat Untuk Itu Baik Di Pusat Paroki Lalu Kemudian Juga Ketika Memberikan Sekremen Orang Sakit Kita Sungguh Bertanya Lebih Detil Dulu Sakitnya Seperti Apa Namanya Situasi Keadaannya Untuk Menjaga Agar Pastor Yang Jadi Pelayan Tentu Tidak Terpapar Karena Kenapa Bukan Cuma Soal Kesehatan Pastor Tapi Kalau Pastor Itu Berhubungan Dengan Banyak Orang Maka Jangan Supaya Jangan Pastor Peroki Dan Pastorkan Menjadi Carrier Atau Pembawa Virus Kemana Mana Pastorkan Kena Yang lain Kena Karena Itu Seorang Pastor Peroki Dan Pastorkan Atau Gembal Perlu Menjaga Kesehatan Memastikan Bahwa Ia Sehat Ketika Ia Pergi Kemana Mana Tidak Menjadi Carrier Virus Menjadi Momok Bagi Siapapun Kelihatan Sehat Tapi Sakit Itu Mohon Dipahami Ketika Ada Permintaan Sekremen Orang Sakit Kita Agak Ketat Bertanya Situasi Sakitnya Seperti Apa Dan Bagaimana Agar Kita Minta Supaya Yang Sakit Jangan Di dalam Kamar Buka Jendela Semuanya Dan Memastikan Bahwa Kita Bukan Hanya Supaya Saya Safe Tapi Kalau Menyangkut Pastor Berarti Menyangkut Seluruh Umat Yang Setiap Hari Berinteraksi Dengan Pastor Itu Juga Satu Strategi Yang Memang Sesuatu Yang Tidak Enak Tapi Terpaksa Kita Harus Lakukan Demi Untuk Semua Umat Di Paroki Sedangkan Strategi Lain Memang Belum Belum Bisa Banyak Berbuat Selain Memang Menjalankan Sesuai Dengan Petunjuk Dari Keuskupan Manado Dengan Dalam Sudah Kita Sudah Membuat Revisi Revisi Budget Dan Terutama Revisi Program Yang Memang Banyak Yang Kita Coret Karena Memang Ini Bisa Kita Laksanakan Berkumpul Pelatihan Dan Sebagainya Demikian Oke Demikian Bincang-Bincang Saya Dengan Pastor Paroki Santu Petrus Rasul Warumungan Pastor Paulus Sani Mentang Terima kasih Pastor Salam Sehat Salam Empati Tetap Jaga Kesehatan Halo Sahabat Jangan lupa Di Like Dan Juga Di Subscribe Serta Tekan Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video-video Dan Informasi Menarik Lainnya Terima Kasih Tidak